Guys, kembali lagi di channel Pikrikan Seperti biasa kita akan ngomongin bola Oke, jadi yang pertama kita akan ngomongin tentang Witan Sulaiman Yang bongkar perbedaan kontras Kevindiks dan pemain lainnya di Timnas Indonesia Jadi kedatangan Kevindiks membuat gelandang Timnas Indonesia Yaitu Witan Sulaiman membongkar perbedaan antara Kevindiks dan pemain lainnya Gelandang Timnas Indonesia yaitu Witan Sulaiman sangat menyambut kehadiran Kevindiks ke sekuat Garuda Pemain Persija Jakarta itu pun mengungkapkan perbedaan kontras BFC Kopenhagen itu Dengan para penggawa merah putih lainnya Witan Sulaiman kepada awak media di Jakarta Pada selasa 12 November 2024 kemarin Menyambut Kevindiks ke sekuat Timnas Indonesia dengan tangan teruka Menurut Witan Sulaiman Kevindiks membawa hal yang tak dimiliki para pemain Timnas Indonesia lainnya Yakni pengalaman bermain di level tertinggi turnamen antarklub Eropa Yaitu Liga Champion Menarik ya Ini pengalaman yang luar biasa dari Kevindiks untuk bisa disalurkan kepada pemain-pemain Timnas Indonesia Terutama yang bermain di Liga Lokal Liga 1 Kedatangan Kevindiks tentunya sangat membantu tim Ujar Witan Sulaiman Kita tahu kualitas dia Dia bermain di UCL atau WIPA Champion Logu atau Liga Champion Jadi sangat membantu ketika tim kami melawan Jepang dan Arab Saudi Tambahnya Karena kita tahu Para pemain Timnas Jepang khususnya Itu bermain di Liga-Liga domestik tertinggi di Eropa Yang mana kaya akan pengalaman untuk melawan pemain-pemain lokal Timnas Indonesia Maka kedatangan Kevindiks itu membuat ilmu baru Pengalaman baru yang harus diberikan dan diberitahukan kepada pemain-pemain Timnas Indonesia Khususnya pemain lokal Oke Selanjutnya kita akan ngomongin tentang Tom H.Y.C.S. dihina habis-habisan Jelang Timnas Indonesia versus Jepang Dianggap tak punya kualitas Wah parah ini guys ya Nah jadi gelandang Timnas Indonesia Tom H.Y. dan juga rekan-rekannya Di Almere Citi Mendapat hinaan Setelah takluk dari Payanord Dalam melanjutan R.E. Divisi 2024-2025 Pada Senin 11 November 2024 Dini hari waktu Indonesia Barat kemarin Jadi Tom H.Y. ini kena hinaan Tak cuma Tom H.Y. namun juga para pemain Almere Citi Pundit TSPN Kis Kwakmen Menilai Almere Citi Merupakan tim yang tidak selayaknya Berada di era divisi Atau kasta teratas Liga Belanda Ini meremehkan sekali Pernyataan kejam itu Dilontarkan Kwakmen setelah Almere Citi Kalah 1-4 dari Payanord Dimana Tom H.Y. menjadi starter Dalam laga tersebut Dia menambahkan Saya sedikit merindukan itu di Almere Anda tahu Komitmen penuh itu Kata Kwakmen dikutip dari Football Primer Pada Senin 11 November 2024 Tidak ada duel di sini Tidak ada duel di sini Tidak di sini Tidak lagi Suasana dan atmosfer di Almere tidak menarik Begitu pula timnya Tambahnya Ini sangat merendahkan banget Menanggapi kritik keras itu Maduro menegaskan Masih percaya dengan sekuatnya Dia tidak khawatir Meski Almere Citi Kini tersiok-siok Di zona dekredasi Jadi emang Melihat Almere Citi ini terus Tersiok-siok di zona dekredasi Liga 1 Belanda Atau RADPC Sehingga Dia melantarkan Komentar Seperti itu Bagaimana guys Menurut kalian Berikan pendapat kalian Di kolom komentar Dan juga Like, Comment, and Subscribe Gak tidak ketinggalan Momen bola Selanjutnya